Hai semuanya hari ini mau bikin kuah pare putih terus sama paha ayam ini sudah aku apa sudah aku rebus sebentar kita rebus sebentar terus maksudnya ini mendidik ayamnya masukin dulu di rebus dulu biar empuk apinya dibesarin sedikit tutup biarkan pelan-pelan ya biar empuk terus ini parinya putih terus ini 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 itu fermentasi nanas yang di fermentasi sama kacang kedelek gitu terus maksudnya dibuah kuah ini sama ayam enak kalau orang sini ini sih bantuan-bantuan bilang onglai kokweke bersama ini ini ada simpel sambil menunggu menunggu ayam nyampuk ini di buang isinya ya dalamnya gini kadang-kadang kadang-kadang kuning kadang-kadang sedikit-sikit kuning gitu terus apanya isinya dibuang isinya enggak pakai terus diiris-iris gitu terus diiris-iris gitu buah itu pareh putih seginilah terus ininya juga nanti buat kalau sudah matang gitu itu apa penambah warna juga rasa gitu gampang sekali cuma tiga bahan ayam sama ini fermentasi fermentasi apa ya nanas-nanas sama kedelai gitu terus pareh sama ini gitu dan sama karam sampai cedap gitu ini pakai ayam apa ya ayam potong cepat matang gitu bukan ayam kampung masukin terus ininya juga masuk ya teman-teman ininya sekalian masuk terus tutup terus ininya daunnya daun sama batangnya masuknya nggak barengan ini batangnya kita lagi masuk duluan lah ini bisa sih tipis-tipis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kalau musim-musim mau musim mendekati musim akad dingin-dingin gitu suasanya wah Oh ya teman-teman ayah aku ini ceritanya baru belajar bikin video lah upload video gitu maklum masih belum bisa belum bisa masih belajar ditutup dulu biaran mendidih biaran cukup apinya dikecilin ya biar itu kuahnya enggak apa ya biar bening gitu maksudnya dan ini sudah empuk teman-teman terus yang maksudnya yang ini masuk batang ini tanpa dan bawang ya maksudnya ini nanamnya juga dari masnya dari bawang terus kalau masih dipanen lebih mudah gitu jadi gini kalau di biaran nggak dipanen bisa jadi bawang putih sedikit beda tahunnya sama bawang tahun dikit aja soalnya fermentasinya itu sudah sedikit apa ya guri-guri sama ada asem-asem ada manis-manisnya dikit gitu terus sama penyedap dikit gitu doang ini sudah 10-15 menit tak empuk kalau yang terakhir kasih ini udah deh enak ayam sama parinnya kuahnya ini enak pol mantep pol sama ini nanamnya penasnya dimakan juga bisa enggak juga bisa yang penting ini kuahnya sama itu enak enak enggak makan deh dan kuahnya yang penting enak banget dan parinnya ini ini deh jadi deh enak betul terima kasih sekian dulu oke tapi selamat menikmati